Intro Inilah foto dari Daryl Panjaitan, siswa kelas 5 SD Yusudar Sobatan Center pasca kejadian tertimpa tiang gawang di sekolahnya. Dan serupa beberapa waktu yang lalu sempat menimpa siswa kelas 3 SD harapan utama yang menewaskan murid tersebut. Namun beruntung nyawa Daryl masih dapat tertolong meski mendapat luka yang cukup serius di bagian kepala. Pihak sekolah juga berusaha menutupi peristiwa yang menjelagakan anak didiknya ini. Terlihat dengan adanya pihak kepolisian Polsek Batam Kota yang baru mengetahui meski sebenarnya peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu lalu. Kepolisian menghimbau pihak sekolah harus selalu mengamankan alat-alat sekolah yang digunakan untuk olahraga dan ekstra kurikuler. Abang, dua kali kejadian itu sepertinya luput dari pihak kepolisian dalam arti pihak sekolah atau mungkin oleh murid tidak mau melaporkan kejadian ini. Ada himbauan juga enggak ke pihak sekolah? Ada, kita akan himbauan juga kepada sekolah bagian anak-anaknya yang sekolah yang mungkin pernah menjadi, pernah menjadikan, menjadi korban daripada mungkin adanya kiklansi tersebut. Nampak kepada kita, kita akan secara terlanjuti, kita akan berkonses secara hukum yang berlaku. Bagi ini ada unsur pelan-lain dari sekolah untuk menutupi? Pelan-lain mungkin enggak, belum masih didalamin. Cuman kan nanti kita akan berhimbauan agar sekolah-sekolah ini membuat safety kepada semua peragak-orang yang ada di sekolah, termasuk lapangan pecah itu sendiri. Gawang-gawang ini berbahaya. Ini yang mungkin anak yang harus dikatakan kepada pihak sekolah. Sementara pihak sekolah hingga saat ini tidak berkenan memberikan komentar apapun terkait peristiwa tersebut. Bahkan beberapa awak media yang berada di lapangan diusir oleh pihak sekuriti dan dilarang untuk melakukan peliputan. Dari Batam, Gusti Yenosa, MNC Media, memberitakan.